selamat menikmati menyatakan diri bahwa ia telah masuk dalam agama islam bahkan ia menyatakan bahwa masuk dalam agama islam bukan hanya sekedar masuk tapi setelah melakukan beberapa penelitian dan juga melakukan pendalaman tentang agama dan ajaran islam dan akhirnya ia pun yakin bahwa islam adalah agama yang benar dan akhirnya ia pun bersaharat ia adalah seorang putra Papua asli dan berikutnya ada video ulasannya namun sebelum itu jangan bantu like share sosok Kapolda Papua kini mualaf proses cukup panjang Kapolda Papua Irjen Paul Matius de Fakhiri belum lama ini menjadi mualaf setelah bersyahadat hingga akhirnya resmi memeluk islam sebagai agamanya sebelum menjadi mualaf Kapolda Papua tersebut merupakan seorang penganut agama Hindu dalam konferensi pers beberapa waktu lalu dia menceritakan perjalanan spiritual yang akhirnya membawanya memeluk agama islam dia mengatakan proses perjalanan ini tidak terjadi secara tiba-tiba melainkan melalui pembelajaran dan pemahaman yang mendalam terhadap ajaran agama islam dikutip dari tayangan youtube DUNI AMUALLAF2 Matius de Fakhiri lahir pada 6 Januari 1968 ia adalah seorang perwira tinggi polri yang sejak 18 Februari 2021 mengemban amanah sebagai kepala kepolisian daerah atau Kapolda Papua keluarga Irjen Matius de Fakhiri rupanya adalah lulusan terbaik Akpol tahun 1990 ia berpengalaman dalam bidang BRIMOB selain itu ia merupakan putra daerah Papua Selatan sepanjang karirnya Matius juga pernah menjabat sebagai Kapolres Jayapura ia memiliki istri yang bernama Rafatul Eva Mulkiah pasangan suami istri ini dikaruniai 4 orang anak pendidikan formal Irjen Matius dimulai dari SD Yayasan Pendidikan Kristen Merauke yang berhasil diselesaikannya pada tahun 1981 setelah menyelesaikan pendidikan dasar ia melanjutkan ke SMPY PPK Santo di Wamena dan lulus pada tahun 1984 kemudian pendidikan menengah atas dijalani di SMA Negeri 2 Jayapura dan ia berhasil lulus pada tahun 1987 keseriusan Irjen Matius dalam bidang kepolisian terlihat ketika ia mendaftar masuk Akademi Kepolisian dan lulus pada tahun 1990 dengan pangkat Inspektur Polisi II perjalanan karirnya dimulai dengan tugas pertama di Polres Palangkaraya Polda, Kalimantan Selatan ia memiliki segudang pengalaman lapangan diantaranya mencakup partisipasinya dalam operasi militer seperti operasi Seroja di Timur Timur serta penanganan pemberontakan di Papua dan operasi Damai Kartens sebelum menjadi muhalaf Kapolda Papua tersebut merupakan seorang penganut agama Hindu dalam konferensi pers beberapa waktu lalu Kapolda Papua Irjen Matius De Fakhiri menceritakan perjalanan spiritual yang akhirnya membawanya memeluk agama Islam menurut dia proses perjalanan ini tidak terjadi secara tiba-tiba melainkan melalui pembelajaran dan pemahaman yang mendalam terhadap ajaran agama Islam selamat menikmati pasti akan mendapatkan hidayah tersebut kita doakan semoga Kapolda Papua terus istiqomah dan juga terus siarkan agama Islam di tanah Papua itu saja informasi hari ini semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita dalam dunia dan kasana Islam jangan lupa like saya Syafi Jodawa Haryan TV waragavikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati